Pemirsa Penjabat Gubernur Jambi Harinul Cahyamurni mengajak berbagai elemen masyarakat di provisi Jambi ikut mempromosikan jembatan Gentala Aras, baik pada wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Mengingat jembatan yang membelah sungai Batang hari ini telah cukup lama dibangun dan akan dijadikan ikon Jambi. Sejatinya, jembatan berbentuk huruf S yang membelah sungai Batang hari di kota Jambi ini telah diresmikan sejak tahun 2015 oleh Yusuf Kala yang saat itu menjadi wakil presiden. Dimana pedestrian bernama jembatan Gentala Aras tersebut diharapkan akan menjadi ikon Jambi hanya saja selama ini belum dipromosikan secara maksimal. Salah satu jalan masuk ke jembatan Gentala Aras ada di seberang rumah dinas Gubernur Jambi yang ada di kecamatan Pasar Jambi. Pengunjung dapat menyeberangi sungai terpanjang di Sumatera tersebut melalui jembatan sepanjang 503 meter dan lebar 4,5 meter untuk menuju kampung seberang kota Jambi dimana setelah sampai di kawasan yang masuk kecamatan Pelayangan akan disambut menara jam setinggi 80 meter dan museum sejarah masuknya Islam ke Jambi. Dengan objek yang sedemikian menarik dan sudah dibangun cukup lama penjabat Gubernur Jambi, Harinur Cahyamurni mengatakan perlu promosi yang terus-menerus dilakukan sehingga mampu menarik minat wisatawan untuk datang ke Jambi. Teman-teman ini menjadi salah satu unsur yang menurut saya sangat penting. Kalau enggak teman-teman yang menjual siapa lagi? Ini daerahnya teman-teman semua. Jadi kalau ilmu-ilmu yang baik tentang Gentala Aras harusnya dijual, itu harus dilakukan. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Provinsi Jambi telah meluncurkan jelajah Jambi bertema The Hidden Paradise in Jambi dalam program Bangga Buatan Indonesia. Salah satu objek wisata yang menjadi jualan dalam program tersebut adalah Jembatan Pedestrian Gentala Aras. Sehingga Jambi kini tengah menggelar upaya pendatangkan wisatawan ke sana. Setelah itu, baru akan diberlakukan tarif masuk. Selamat datang kemudian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cerita jambi kini tengah sabar. Terima kasih.